Apa iya? Mana mungkin? Apa mungkin? Udah baca dulu salawatnya Itu perintah Allah, bukan perintah aku Salawat itu perintah Allah Ya, di surat Al-Azab, ayat 56 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah, kali ini kau akan sharing lagi Pengalaman salawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya, buat teman-teman Yang belum punya buku ini Jangan pernah lelah ada nikmat di setiap salawat Ini buku pertamaku Harganya Rp 55.000 Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia Atau teman-teman bisa hubungin admin Via WhatsApp maupun via Shopee Nanti teman-teman bisa klik aja Linknya di deskripsi box Dan buat teman-teman yang punya testimoni salawat Silahkan kirimkan testimoni teman-teman Ke email aku meliza.arnelia.gmail.com Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya Ini dari Mbak Jasmine di Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Jasmine Saya Jasmine dari Yogyakarta Ingin berbagi cerita pengalaman saya Selama mengamalkan salawat Sejak bulan Februari 2023 Awal mulanya Usaha saya jatuh Dan saya trilih tutang hampir lebih dari Rp 50.000.000.000 Saya jadi sering Gali lubang, tutup lubang Sampai gak sadar Akhirnya bingung Mau cari uang kemana Karena usaha saya juga jatuh Saya depresi berat Sampai hampir mencelakai diri sendiri Alhamdulillah Allah masih memberi saya keimanan yang kuat Saya mulai mengamalkan Salawat Jibril 1000-5000 kali Dan baca salawat munjatnya 100-500 kali Salat tobat Salat hajat Tahajud Baca yasin Waki'ah Sodakoh semampu saya Zikir amalan lainnya Dan setelah lihat Viti Kamel di tiktok Saya semakin rajin Istiqomah bersolawat Lalu sholat Tepat waktu Disitu juga saya sadar Semua ini berawal dari riba Na'uzubillah sekejam ini Ternyata riba kak Saya akhirnya memutuskan Untuk benar-benar berhenti dari riba Saya takut sekali Kamel Karena begitu banyak Telepon masuk yang menawarkan pinjaman Padahal hampir jatuh tempo Semua Tapi saya tetap bertekad Untuk tidak terjebak dalam riba lagi Saya khawatir Keluarga saya tahu dan marah Terutama orang tua Tetapi atas izin Allah Selama mengamalkan amalan-amalan tersebut Hati saya jauh lebih tenang Padahal saya memiliki gangguan mental Yang ketika depresi bisa sampai panik Atik Tapi saat itu Saya baik-baik saja Bahkan tanpa minum obat Yang dokter biasa berikan Karena saya merasa tenang Dan percaya bahwa Allah akan menolong saya Hingga pada suatu waktu Akhirnya saya menangis Setelah sholat Sambil zikir Lalu tentu saya tanya Ada apa? Saya menceritakan semuanya Dan Masya Allah Beliau mau membantu saya Kamel Untuk mengunasi sebagian hutang tersebut Lalu saat itu juga Saya memutuskan untuk minta maaf Kepada orang tua saya Sampai saya mencium kaki mereka Kamel Padahal saya sama sekali Tidak pernah melakukan itu sebelumnya Kedua orang tua saya terkenal temperamen Dan karena itu juga yang menjadikan alasan saya Mengalami gangguan mental Akibat trauma masa kecil Jadi saya takut Jika mereka mengetahui hal ini Mereka akan marah besar Begitu dasyatnya pertolongan Allah Atas izinnya Allah menoluhkan hati orang tua saya Mereka sama sekali tidak marah Bahkan mereka berniat melunasi Semua hutang-hutang saya Kak Maha Besar Allah Dengan segala kekuasaannya Saya sempat tidak enak Kak Mel Karena saya kepikiran orang tua saya Harus menanggung beban atas ulah saya sendiri Tapi Allah maha baik Saya akhirnya dapat merintis kembali usaha saya Dan Rizky selalu mengalir dari arah yang tidak terdugak Dan kebutuhan saya selalu Allah penuhi Berkat salawat juga hubungan saya dan keluarga harmonis Kesehatan saya membaik Orang tua saya mendapat panggilan berangkat haji tahun depan Setelah 10 tahun penantian Mereka selama ini dan banyak hal tak terduga lainnya Yang sangat ajaib Kak Mel Ada orang yang pernah menzolimi saya Menghubungi setelah sekian lama Dan meminta maaf kepada saya Masya Allah Oh iya Kak Sebelumnya beberapa tahun yang lalu Saya pernah mengamalkan salawat Walaupun sedikit Plus tahajud pada waktu itu Saya meminta supaya Allah Sembukan ayah saya dari penyakitnya Karena selama bertahun-tahun Mengidap penyakit jantung Hingga perlu dipasang ring Sering sesak nafas Butuh tabung oksigen setiap saat Dan sulit tidur Saya tidak tega melihat ayah saya tidur Dan makan pun sulit Lalu saat covid-19 tahun 2020 Marah Saya khawatir karena ayah saya sempat masuk ruang isolasi Saya istiqomata hajud Zikir Salawat Kak Dan Alhamdulillah Atas izin Allah Akhirnya ayah saya pulang ke rumah Dan semenjak itu tidak pernah sesak nafas Sama sekali Sampai tabung oksigen di rumah Tidak pernah dipakai lagi Makan dan tidur bisa kembali normal Dan ajaibnya dokter menyampaikan ayah saya Tidak perlu operasi ring jantung Masya Allah Itulah sedikit cerita dari saya Kamel Begitu banyak sekali ujian di hidup saya Tapi akhirnya saya sadar bahwa Saya tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur Dan istiqomah beribadah kepada Allah Semoga Kamel dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Amin Dikabul segala hajat-hajatnya Amin Diberikan kesehatan dan keselamatan dunia Amin Amin Semangat selalu Kak Untuk membuat konten-konten yang bermanfaat Dan menginspirasi kami semua Insya Allah menjadi pahala jariah untuk Kak Mel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dari Jasmine di Yogyakarta Masya Allah The power of salawat ya Dahsyat banget Dari dulu Waktu salawatnya masih sedikit Masih Plus tahajud Masya Allah Allah kabulkan doanya Mbak Jasmine Ayahnya sehat Padahal kita Kita wasuas banget pastinya ya Yang sehat aja Kalau kena Corona Apalagi masuk Ruang isolasi ya Tahun-tahun 2021 Eh 2020 Kita masa-masa Corona Itu aja udah Gimana ya Banyak yang meninggal dunia Kita panik banget ya teman-teman ya Apalagi yang Dalam kondisi sakit Biasanya kalau sakit kan Lebih gampang drop Tapi Alhamdulillah The power of salawat Allah menyembuhkan penyakit Ayah dari Mbak Jasmine Bahkan sampai gak Mesti pasang ring Dan memang teman-teman ya Sebenernya kita tuh Sudah salah Salah dari awal ya Kita udah terbiasa Kalau sakit itu Minum obat Padahal Kalau sakit itu ya Dalam Islam Obatnya itu Quran dulu Ya kan Abis Quran Kita coba Minum apa Kurma Cuma aku lupa urutannya ya Ada kita minum kurma Gak sembuh juga Minum abad Sudah gitu kan Baru terakhir Kita Berobat ke dokter Itu terakhir ya Jadi nomor satu Ketika kita sakit Quran obatnya Salawat juga Quran Ya teman-teman Ketika kita bersalawat Kita juga mengamalkan Quran loh Kenapa? Karena di dalam Salat Perintah salawat itu Ada di dalam Quran Ya kan Surat Al-Azab Ayat 56 Perintah bersalawat Maka ketika kita Bersalawat Kita sedang mengamalkan Quran Tuh Masya Allah Jadi udah deh Salawatan aja Dan tadi Mbak Jasmine bilang Mbak Jasmine ini Punya penyakit mental ya Karena orang tuanya temperamen Emang orang tua zaman dulu gitu ya Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah Ya beda cara didiknya Sama cara didik Orang tua zaman sekarang Ya kan teman-teman Dan itu membuat Mbaknya punya gangguan mental Tapi Masya Allah Yang biasanya harus Minum obat dari dokter Ini enggak loh Hatinya tenang Ketika sudah membaca Salawat Masya Allah ya Tapi memang Kalau kita baca salawat Itu emang beda teman-teman Beda Penyakit apa Yang enggak bisa sembuh Sembuh Ajaib Pakai salawat Ya Udah segala sesuatunya Salawatin aja Mau penyakit Mau kepengen ini Kepengen itu Aku aja ini ya teman-teman Sembuh Bukan penyakit sih ya Aku ini orangnya penakut Ya teman-teman Takut banget Takutan banget Masya Allah Sembuh Dari sifat penakut aku tuh Yang biasanya Kemana-mana harus dianterin Kemana-mana harus ditemenin Maksudnya Di kamer mandi aja takut Kesini takut Kesitu takut Tapi Masya Allah banget Salawat tuh bikin aku Jadi pemberani Yang punya sifat pemarah Sifat pemarahnya tuh Jadi reda Adek aku yang dikit-dikit Emosi Dikit-dikit Emosi gitu ya Si Desi Adek aku Masya Allah Dia tuh jadi apa-apa Gak langsung yang Emosi gitu Jadi bisa Mikir dulu Sebelum Jadi bisa mikir dulu Bisa menenangkan pikirannya dulu Menenangkan hatinya dulu Seperti itu teman-teman Dasyat banget Dan Masya Allah Ketika Mbak Jasmine Baca salawat Allah kasih jalan Diberi ketenangan hatinya Untuk cerita ke orang tua Tentang masalahnya Dan Masya Allahnya lagi Orang tua yang biasanya Marah-marah ini Menerima Mengerti Allah lembutkan hati dari Bapak ibunya Mbak Jasmine Udah Masih ragu sama salawat Ayo Cobain dulu Baca salawat Ya rugi deh Kalau udah nonton tayangan ini Udah nonton ini Ya Atau tayangan-tayangan Youtube yang lain Tentang salawat Terus gak mau Mengamalkan dengan alasan Apa iya Mana mungkin Apa mungkin Udah baca dulu Salawatnya Itu perintah Allah Bukan perintah aku Salawat itu Perintah Allah Ya Di surat Al-Azab Ayat 56 Allah dan malaikat Bersalawat Hai orang-orang yang meriman Bersalawatlah kepada Nabi Dan ucapkan salam Penghormatan Kepadanya Salawatnya salawat apa Bebas Mau salawat Jibril Salawat Munjiat Shajar Roto Nukut Salawat kan ada banyak Salawat Nariya Adrik nih Semua salawat Bacalah salawat Yang menurut kamu Aku paling suka Bacanya ini nih Kayak aku Misalnya aku sukanya Munjiat Munjiat aku baca Aku amalin Ada yang sukanya Nariya Nariya Ada yang sukanya Andrik nih Andrik nih Itu ya Jadi insya Allah Hidup kita tuh berubah Kalau kita udah mulai baca Salawat Hidup berubah Satu persatu Akan ada perubahan Demi perubahan Dalam hidup kita Cobain Ya Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat ya Dan jadi motivasi Buat teman-teman Kita doakan Semoga Mbak Jasmine Lancar terus usahanya Dan jangan pernah Deketin riba lagi Teman-teman Kalau udah mulai Deketin riba Hancur Terima kasih teman-teman Semoga Kalian yang nonton Rizkinya Baroka Doa-doanya segera Dijabat sama Allah ya Amin Amin